Bismillahirrahmanirrahim Saya Hartoko Edo akan menyampaikan pendahuluan Cara membuat rekonstruksi penyusunan paket wisata Dengan menggunakan pesawat Sebagai misal pesawat dari Sulawesi Kita tour and travel dari Sulawesi Atau dari kota-kota besar di Indonesia Tapi dalam demo kali ini Saya akan dari Sulawesi Terus menuju ke Yogyakarta Di sini Sebelumnya Anda bisa mendownload Form Yang masih kosong Di mana nanti Anda bisa download Terdiri dari beberapa sip Internship Standart Budget VIP Penawaran surat wisata Itinerary Dan drop down list Kita kembali ke Cara membuat paket wisata Kita di sini akan memanggil Suatu Suatu Fungsi Fungsi Yaitu dengan menggunakan vertical lockup Arahkan pada D7 Kemudian pada home Liban editing Klik small arrow More function Kemudian pilih Vlockup Bila mana komputer Anda belum ada Vlockup Maka tulis saja Kemudian klik go Baik Ini sudah terpilih Vlockupnya Kita double klik Arahkan kepada Cell C7 Klik table array Buka form Ini saya menyebutnya sebagai database Yang mana database ini nanti akan kita simpan pada OneDrive Dari akun Microsoft Tentunya di sini Anda harus memiliki akun Outlook Hotmail Atau live.com Kita drag di sini Dragnya silahkan terserah Kemudian di sini Pada angka terakhir Kasih Angka seribu Artinya Bahwa Function argument ini bisa mengakses Dari row Maaf Row 2 Hingga sampai seribu Sehingga kalau kita menambahkan Data di bawahnya Ini akan Bisa diakses Dalam fungsi Pemanggilan Vertical Lockup Klik pada Ikon Di sebelah kanan Kemudian di sini Pada kolom index Tulis angka 3 Dan Range Lockup Tulis 0 Kenapa Angka 3 Kita oke dulu Pada Data Yang tadi kita Array Pebel Array Itu tadi saya mengeblok Seperti ini Kita hitung kolomnya Kolom 1 2 3 4 Maka Standar Ada pada kolom ketiga Kembali ke Sini Pada sel D7 Sudah Ada fungsi Dari Vertical Lockup Dengan menjadi Berubah Seperti pada layar Fungsinya Jika kita Pilih Commuter In Out Maka di sini Harganya sesuai dengan Contract Rate Yang sudah kita Buat Anda bisa Merubahnya Melalui Offline Maupun Online Commuter Misalnya 1 Juta Kemudian ini 1 Juta 100 Kita perhatikan Commuter In Out Ada di sini Makanya kita Rubah 1 Juta Misal Di luar Jawa 1 Juta 100 Ini menjadi 1 Juta 200 Dan Yang paling Mahal Misalnya 1 Juta 500 Karena Baru Oke Kita boleh Simpan Dan boleh Tidak Simpan Dulu Kita Harganya Sudah menjadi 1 Juta 200 Untuk Commuter In Out Perhatikan pada Cell C7 Penulisan Cell Cell C7 Dengan Database Haruslah Sama Kita Perhatikan Kolom Ketiga 1 Juta 200 Kalau Kita Rubah Menjadi 1 Juta 250 Tanpa Harus Kita Saving Dulu Maka Pada Konstruksi Sudah Otomatis 1 Juta 250 Kita Kembalikan Bila mana Tidak Menggunakan Transfer In Out Artinya Peserta Langsung Berkumpul Di bandara Maka Kita Ambil Pilihan Dropdown List Dengan Without Transfer Maka Kosong Kenapa Kosong Karena Memang Tidak Ada Biaya Kita Perhatikan Disini Without Transfer Kosong 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 Kalau Kita Isi Angka 5 Misal Maka Pada Without Transfer Akan Terisi Angka 5 Kita Kembalikan Ke Kosong Selanjutnya Kita Saving Jika Dirasa Sudah Benar Kembali Ke Form Pembuatan Kita Perhatikan Disini Jika Ini Dirubah Menjadi Bus Besar Bus Kecil Pada Sel G 6 H I C Ini Akan Otomatis Berubah Sesuai Dengan Kapasitas Dan Disini Adalah Custom Misal Dari Custom Ini 17 18 19 20 Misalnya Jumlah Pesertanya 22 Maka Dia Otomatis Akan Dibagi Untuk Sel D 8 Dan Ini Hingga D 10 Ini Yang Saya Blok Miring Ini Sudah Otomatis Dengan Menggunakan Rumus Seperti Ini Silahkan Anda Catat Pause Dulu Kemudian Anda Catat Ini Penting Karena Anda Sebagai Tour Programmer Jika Pengen Mahir Maka Gunakan Tangan Dan Jari Jari Anda Agar Terlatih Menulis Selanjutnya Kalau sudah bisa Gunakan Copy Paste Tapi Yang pertama Kita harus Melakukan Latihan Dengan Mengetik Dengan Tangan Kita Sendiri Kita Minimize Nah Kemudian Pada Toll Parkir In Out Masih Kosong Karena Belum Dibuat Satu Fungsi Cara Membuat Fungsinya Cukup Satu Kemudian Ini Kita Perhatikan Kita Bermain Di Fixed Cost Maka Kita Akan Beret Saja Disini Perhatikan Klik Disini Sel D7 Kemudian Anda Bisa Melihat Disini Pocok Dari Sel D7 Ada Tanda Plus Klik Dengan Kursor Drag Kebawah Lepas Dia akan Otomatis Mengisi Kita Check Without Maka Yang D 8 Hingga D10 Ini Akan Kosong Baik Ini Kita Rapikan Dulu Biar Sama Bordernya Bordernya Sedangkan Untuk Spare Order Ini Adalah Line Arrangement Dari Ujung Pandang Airport Spare Order Misalnya Kita Akan Mengeluarkan Apa Tulis Aja Secara Manual Disini Jika Tidak Ada Kosong Maka Disini Akan Kosong Semua Kemudian Untuk Yang Sel D 15 Kita Tidak Usah Membuat Lagi Cukup Copy Dari Salah Satu Ini Ctrl C Timbakan Pada D 15 Lalu Tekan Enter Pada Keyboard Anda Dia Otomatis Karena Ini Sudah Dicopy Atau D Gandakan Di Pada Sel D 15 Nah Setelah Sel D 15 Kita Copy Dari Sel 1 Sama Kita Arahkan Pada Sel Kursor Pada Pojok Kiri Maaf Kanan Bawah Dari Sel D 15 Lalu Drag Klik Klik Kiri Mouse Anda Taruh Sampai Sini Kemudian Lepas Silahkan Pause Dan Praktikan Saya Akan Merapikan Seperti Tadi Untuk Bordernya Dan Ini Font Nya Akan Saya Samakan Kenapa Saya Kasih Warna Hijau Artinya Bahwa Kita Tidak Usah Lagi Menulis Karena Nanti Sel Ini Akan Kita Lock Semua Sehingga Kalau Sudah Jadi Kita Tidak Bisa Menulis Disini Karena Sudah Terkunci Kemudian Pada Agen Komisi Ini Tiba Tiba Muncul Sebetulnya Bukan Tiba Tiba Tapi Karena Sudah Kita Buat Satu Fungsi Aritematika Fungsi If Dimana Bila Mana Agen Komisi Akan Diberakan Sesuai Dengan Tipikal Atau Jumlah Peserta Dalam Sip Transport Tersebut Jika Disini Transportnya Kita Gunakan Avanza Kan Orangnya Empat Atau Enam Orang Tentunya Komisi Lebih Kecil Tapi Tapi Kalau Bisnya Gede Sampai 59 Maka Komisinya Tentunya Lebih Besar Ini Komisi Agent Nah Komisi Agent Ini Jika Tidak Diminta Net To Net Tinggal Dipotongkan Saja Lalu Dibagi Angka Yang Tersebut Sini 2.500.000 Dibagi Dengan Jumlah Orang Yang Sesuai Pada Custom Pack Ini Oke Selanjutnya Kita Akan Membuat Memanggil Data Array Untuk Komponen Variable Cost Sama Dengan Fixed Cost Kita Arahkan Disini D28 Kemudian Pada Home Ribbon Editing Pada Autosome Itu Kita Klik More Function Sama Double Klik Vertical Lockup Kita Taruh Dimana Ya Benar Kita Taruh Pada C 28 Kemudian Klik Table Array Pada Ikon Ini Perhatikan Buka Data Yang Sudah Kita Buat Sini Variable Cost Kita Mulai Blok Dari H Sampai K Lepas Kemudian Angka 17 Ini Kita Rubah Menjadi 1000 Kita Klik Ikon Karena Masih Pada Set Standar Kita Pada Kolom Ketiga Leng Lockup Kita Kasih Angka 0 Oke Kita Cek Disini Fungsi Dari Dropdown list Belum Terbuat Maka Cara Membuatnya Kita Arahkan Pada Sel C28 Kemudian Klik Data Selanjutnya Klik Data Validasi Pada Arrow Ini Klik Data Validasi Lagi Pilih List Disini Source Ini Tentunya Masih Kosong Seharusnya Kita Klik Pada Sini Kemudian Klik Data List Apa Yang Akan Kita Panggil Yaitu Data Hotel Tadi Kita Drag Disini Ini Data Hotel Klik Lagi Klik Oke Kita Lihat Sini Abadi Yaudah Jadi Sama Dengan Cara Merubah Misalnya Abadi Hotel Harganya Anda Mendapatkan Lebih Murah Misalnya 440 Maka Tanpa Harus Saving Pada Abadi Ini Harganya Oh Maaf Ini Yang Tadi Kita Rubah Adalah Sip Pada Budget Kalau Disini Kita Ganti 460 Maka Dia Akan Berubah Sudah Menjadi 460 Untuk Nomor 12 Ini Saya Blok Seperti Ini Anda Silahkan Timpas Secara Manual Porter Berapa Kali Anda Hitung Sendiri Minimal 4 Kali Kalau Untuk Pergi Pulang Nah Yang Ini Kita Samakan Dengan Yang Kita Hitung Sini Caranya Sama Dengan Arahkan Kepada D32 Enter Sehingga Kalau Kita Kisah Kasih Tulis 7 8 9 Dia Akan Muncul Nah Ini Sama Drag Saja Ini D33 Ini Sama Dengan D34 Kita Rapikan Kita Tes Oke Kita Kembalikan Ke Nol Kemudian Kita Akan Memang View Table Array Serial Cost Karena Kita Tadi Sudah Membuat Pada Hotel Maka Cukup Yang Di Hotel Ini Kita Control C Copy Arahkan Pada Kolom E Enter Muncul Angka 15000 Kenapa Demikian Karena Pada Kolom Snack Refresment Snack Snack Box Plus 15000 Kalau Snack Box Biasa 10000 Anda Bisa Merubahnya Disini Silahkan Dipos Dulu Cermati Selan Selanjutnya Kita Akan Samakan Untuk Nomor 13 Makan Sampai Dengan Sampai Travel Insurance Ini Terlihat Pada Fungsinya Masih 0 Semua Maka Kita Arahkan Cursor Seperti Ini Tanda Plus Kita Klik Kiri Drag Turunkan Kebawah Hingga Sampai Travel Insurance Atau E 52 Lepas Jangan Khawatir Disini Pada Edit Object Ini Nilainya Akan Kita Perbaiki Menjadi Sama Dengan Pada Edit Object Intensi Lalu Kita Abaikan Benarkan Kesalahan Karena Ini Bukan Kesalahan Kemudian Kita Rapikan Nah Kalau Sudah Kita Kerjakan Variable Maka Disini Tugas Kita Selanjutnya Ini Sudah Autokan Jangan Khawatir Saya Berikan Rumus Nanti Tahap Demi Tahap Asal Anda Telat Ini Margin Profit Dari Perusahaan Berapa Yang Diinginkan Ini Adalah Perorang Misalnya Anda Ingin Menginginkan Perorang 200 Ribu Maka Tambahkan Disini Menjadi 15% Jika Kebanyakan Maka Kita Rubah Coba Gini Misalnya Pada Roundup Ini Harga Net Selling Ditambahkan Nominal Angka Yang Di Sebelah Kiri Angka Warna Merah Itu Untuk Komisi Staff Dari Travel Agent Yang Meminta Penawaran Kita Meskipun Mereka Biasanya Tidak Meminta Ini Adalah Untuk Hadiah Kepada Mereka Kita Tulis Misalnya Per Orangnya 50 Ribu Atau Kalau Misalnya Ada Request Tertentu Kita Bisa Scroll Kebawah Free Of Charge Jika Tidak Diminta Kita Tulis 0 Jika Untuk Jaga Jaga Kita Tulis 1 Selanjutnya Disini Harga Sudah Tertera Pada Komposisi Sehingga Sambil Kita Bicara Nantinya Sebab Ini Sudah Jadi Misalnya Ada Permintaan Pak Saya Ada 7 Orang Mau Ke Yogyakarta Mau Ketemu Di Bandara Atau Di Kita Jemput Pak Kita Jemput Aja Pak Innova Aja Dih Ini Akan Otomatis Ini Adalah Handling Office Istilahnya Petugas Dari Travel Yang Mengantar Atau Melakukan Pekerjaan Penjemputan Atau Transfer In Out Ke Airport Pengen Hotel Apa Pak Nah Ini Kita Rubah Dulu Ini In Out In Innova Maka Kita Sama Sama Kan Oke Kemudian Tanya Lagi Pengen Ada Video Shooting Tidak Kalau Misalnya Tidak Ada Kita Tulis Not Available Ada Local Transfer Tidak Misalnya Jika tidak Ada Kita Tulis Not Available Juga Spare Ini Pasti Harus Ada Misalnya Kita Tentukan 500 Ribu Untuk Pegangan Tour Leader Di Perjalanan Seperti Untuk Biaya Yang Tidak Terduga Atau 2 Juta Silahkan Setelah itu Kita Tanyakan Hotelnya Pengen Dimana Pak Oh Saya Pengen Di Maliboro Tanya Lagi Pengen Yang Hotel Maliboro Apa Yang Dekat Apa Oke Kita Kasih Ada Dua Pilihan Satu Dua Tiga Mau Ina Atau Maliboro Kita Terangkan Misalnya Yang Paling Strategis Mana Kita Contoh Ambil Yang Tengah Tengah Adalah Edis Maliboro Kita Punya Kontrak Rate Seperti Ini Karena Empat Hari Otomatis Ini Adalah Tiga Malam Oke Pakai Pesawat Apa Baru Nanti Ini Harga Sebelum Pesawat Sekian Satu Juta Dua Ratus Untuk Dua Peluh Dua Orang Lalu Tambah Pesawat Tinggalkan Tambahkan Pesawat Aja Nanti Saya Cek Nah Sebagai Contoh Demikian Cara Membuat Suatu Cara Penghitungan Amazing Turquitation Yang Saya Maksud Ini Demikian Silahkan Ikuti Bagaimana Cara Langkah Langkah Mulai Dari Awal Membuat Form Membuat Fungsi Dropdown List Membuat Database Memanggil Certical Lockout Memanggil Data Dengan High Lockout Dan Seterusnya Demikian Mudah-mudahan Menjadi Keberkahan Kita Semua Terima Kasih Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Dari Da